Halo kofren, di sini terdapat segitiga PQR, di mana sudut PQR adalah 90 derajat, artinya sudut Q merupakan sudut siku-siku. Kemudian diketahui juga bahwa panjang PQ adalah 6 cm dan panjang QR adalah 4 cm. Dan jika QS merupakan garis bagi sudut PQR, berarti di sini, nah ingat panjang PS belum tentu sama dengan panjang SR. Maka pertanyaannya yaitu, berapa panjang QS? Nah, sebelum mencari panjang QS, kita perlu mencari panjang PR dulu dengan cara menggunakan teorema Pitagoras. Jadi, untuk mencari PR, yaitu sama dengan akar PQI pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Nah, hasilnya yaitu akar 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Jadi, PR adalah akar 36 tambah 16. Hasilnya yaitu akar 52, kemudian kita tuliskan menjadi akar 4 dikali 13. Selanjutnya, akar 4-nya kita tarik menjadi 2 akar 13 cm. Berarti, panjang PR sama dengan 2 akar 13 cm. Nah, karena pada soal ini kita akan mencari panjang QS, maka kita perlu meninjau segitiga SRQI. Nah, kita ketahui bahwa jumlah sudut pada segitiga yaitu 180 derajat. Jadi, bisa kita tulis bahwa 180 derajat sama dengan sudut S ditambah sudut R ditambah sudut QI. Jadi, sudut S bisa kita tuliskan menjadi 180 derajat dikurang sudut R ditambah sudut QI. Kemudian, kita bisa menuliskan bahwa sin S berarti sin 180 derajat dikurang sudut R ditambah sudut QI. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi bisa dituliskan jika sin 180 dikurang alfa ini sama saja dengan sin alfa. Dengan begitu, sin S ini bisa kita tuliskan menjadi sin sudut R ditambah sudut QI. Kemudian, perlu kita ketahui juga bahwa rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut, jika sin A tambah B, maka hasilnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi, sin R tambah QI bisa kita tuliskan menjadi sin R cos QI ditambah cos R sin QI. Nah, sekarang kita akan mencari sin R. Untuk mencari sin R, kita harus memahami dulu rumusnya. Rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Untuk soal ini, sisi depannya adalah PQI sama dengan 6 cm dan sisi sampingnya adalah PR, yaitu 2 akar 13 cm. Jadi, sin R adalah 6 dibagi 2 akar 13. Sekarang, kita akan mencari cos QI. Nah, untuk segitiga PQI R, sudut QI-nya adalah 90 derajat. Namun, karena kita akan mencari panjang QI S, berarti kita akan meninjau segitiga SRQI. Artinya, sudut QI di segitiga SRQI yaitu 45 derajat. Kita ketahui bahwa 45 derajat adalah sudut-sudut istimewa. Yang mana cos 45 derajat, nilainya 1 per 2 akar 2. Sekarang, untuk mencari cos R, rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, kita lihat untuk soal ini, kita akan mencari cos R-nya. Berarti, sisi sampingnya adalah panjang QI R dan sisi miringnya adalah panjang PR. Jawabannya adalah 4 dibagi 2 akar 13. Sekarang, untuk sin QI sama, kita tinjau di segitiga SRQI. Berarti, sin QI merupakan sin 45 derajat, yang nilainya adalah 1 per 2 akar 2. Kemudian, kita kalikan. Nah, hasilnya menjadi 6 akar 2 dibagi 4 akar 13, ditambah 4 akar 2 dibagi dengan 4 akar 13. Karena penyebutnya sama, jadi pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan. Perlu kita ingat, jika B akar A ditambah C akar A, ini sama saja dengan B tambah C akar A. Jadi, 6 akar 2 tambah 4 akar 2, jawabannya adalah 10 akar 2. Kemudian, sin S ini bisa kita kecilkan dengan membagi masing-masing 2. Jawabannya adalah 5 akar 2 dibagi dengan 2 akar 13. Sekarang, kita telah mendapatkan nilai sin S dan sin R. Untuk mencari panjang QI S, dengan meninjau segitiga SQI R, kita dapat menggunakan aturan sinus, di mana A per sin R sama dengan B per sin S sama dengan C per sin QI. Nah, karena soal ini yang diketahui adalah sin R, sin S, dan panjang B, maka dari itu, kita menggunakan rumus A per sin R sama dengan B per sin S, di mana A-nya adalah QI S dan B-nya adalah QI R. Jadi, untuk mencari panjang QI S, sama dengan QI R dikali sin R dibagi sin S. Kemudian, kita masukkan nilainya. Di pembilang dibagi 2 per 13, di penyebut dibagi 2 per 13 juga. Artinya, kita dapat mencuretnya. Hasilnya menjadi 24 dibagi 5 akar 2. Nah, kemudian karena penyebutnya mengandung akar, maka kita dapat merasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan akar 2 dibagi akar 2. Nah, perlu kita ketahui bahwa akar A dikali akar A itu jawabannya adalah A. Jadi, bisa kita tulis 24 akar 2 dibagi 5, karena di sini akar 2 dikali akar 2 menjadi 2, berarti jawabannya menjadi 24 akar 2 dibagi 10. Ini bisa kita kecilkan lagi menjadi 12 akar 2 dibagi 5. Jadi, panjang QI S adalah 12 akar 2 dibagi 5 cm. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.